Seorang jodetuan Mbah Wati yang tinggal di Dusun Jambangan di Ancam Subari Kades Bakalan, Kecamatan Tanpa Kerja Kebupatan Bojonegoro, yang tak lain adalah Kadesnya sendiri. Jika sertifikat atas nama Sarif Almarhum tidak diserahkan, maka Mbah Wati akan dituntut. Dijual tidak laku, dipakai pinjam bank tidak laku juga. Ancam Subari kepada Mbah Wati. Atas ancaman tersebut, Mbah Wati lalu menyerahkan sertifikat kepada Subari Kades Bakalan pada 7 September 2021, yang saat itu didampingi Kapolsek Tambak Kerja Mujono sebelum pensiun dan juga bayan perangkat desa setempat. Mbah Wati menuturkan kepada Juga TV selasa 10 Mei 2022 pukul 9.00 pagi dengan didampingi supadi anaknya terkait pengancaman dirinya. Karena yang datang kepala desa dan juga polisi, saat itu juga janda tua itu menyerahkan sertifikatnya kepada Subari. Lebih lanjut, Mbah Wati menuturkan hidupnya Sarif terlunta-lunta sampai pernah nopang di 5 tempat berbeda, walaupun katanya punya anak angkat, namun tidak membuat hidupnya Sarif nyaman, malah memprihatinkan yang pada akhirnya menopang hidup bersama saya, saudara perempuan Sarif, sampai tutup usia. Menambahkan Mbah Wati saat Sarif masih hidup memberi wasiat kepada kerebatnya. Siapapun yang merawat aku atau Sarif, dialah yang mendapatkan tanah tersebut. Dan ikutnya Sarif ke rumah saya, juga kemauan Sarif sendiri, bukan permintaan saya. Saya juga kasihan kepada saudara saya kalau keleleran atau terlunta-lunta, kata Mbah Wati. Atas kejadian pengambilan sertifikat tersebut, Supadi seleku anak Mbah Wati dan 5 saudaranya. Jika sertifikat dalam waktu dekat belum dikembalikan oleh Subari atau Kades, maka Mbah Wati akan lapor ke pihak yang berwajib dan juga 5 anak Mbah Wati akan tempuh jalur hukum, kata Supadi. Padahal sertifikat sudah diberikan anak angkatnya Selamat Fauzi, Kasun Jambang. Di tempat terpisah, Jika TV mengkonfirmasi Subari terkait proses adopsi anak angkatnya. Apakah pengangkatan anak tersebut sudah melalui persidangan di pengadilan dan bisa menunjukkan akta dari Duk Capil yang menerangkan bahwa anak tersebut menjadi anak angkat Sarif? Subari menjawab tidak tahu karena saya kepala desa baru. Pasalnya, lebih lanjut tim Jika TV mengkonfirmasi Rabu 11 Mei 2022 siang di kantornya terkait dugaan pengancaman kepada Mbah Wati. Kades bakalan itu mengelak atau tidak mengakuinya. Setahun saya, saya kurang tahu soalnya bukti yang saya miliki untuk sekarang ijazah mulai SD sampai Perguruan Tigi PGA Itu ayahnya namanya Sarif dan aktannya pun Sarif dan Ibu Gia. Ini itu yang ada yang dituntut karena serifikatnya yang berbicara di Cukah Kek. Terus? Di Bicara di Bicara Pak Jeng, di Mekbang, di Bicara Payu, Bicara. Itu yang saya ingin Pak Lora? Pak Lora kalau begini. Terus ini sana gini. Pak Lora, Pak Lora. Haji Jika TV Terus? Terus. Terima kasih.